Hai nanana permisa semuanya kali ini ke Batagor Kriub Pardan burih nikmat dan halal depan Metro Jaya Lama Kompleks Kebondalam nah 5 pesanan juga tuh pada nomor telepon juga ada semuanya ini halal atau Iban cuy kita lihat Oh tuh biasanya kan Batago lembu Oke kita pesan di sini ya mbak dengan bahasa Mbak Mbak Okin ini biasanya namanya mata apa Batago lembu sekarang udah udah beda lagi Oh Oh sendiri-sendiri beda Oh nah permisa semuanya rupanya beda rupanya nih Batago Kriub Pardan punya sendiri cuy Oh tuh saya mesen dua mbak ini yang ciri khasnya sendiri katanya ini ya ada ininya ya pangsitnya ya pangsitnya tambahannya Oh tuh ini ada ciri Asep pangsit sama ini ya bumbunya biasanya ya bumbunya punya khas sendiri Oh punya khas sendiri rasanya dari rasanya beda beda dengan yang Batagor kemarin lebih beda ini ya enggak sih sama aja Oh sama aja Oh beda manajemen beda tempatnya aja udah berapa lama mbak jual sini kalau disini udah dua tahun disini dua tahun lumayan yang di itu yang disana udah enggak ada iya kalau yang di SMA2 lagi kemarin berarti dulu ya katanya di SMP SMA5 udah enggak lagi depan BRI Mersi Odoe Mbak Mersi sana iya Mersi sana kan suami suami jauh banget ya itu karena dampak Corona jadi yang tadinya di sekolah-sekolah berhenti dulu Oh ya sekarang jalan sendiri dulu jalan sendiri tuh ini kalau di ini aplikasi grab apa gojek gofood dadah Oh belum Terus kalau mau di DO itu bisa kalau belum bisa semuanya ini letaknya ada di tuh ada di ini pasar term ini di kebun dalam pasar kebun dalam tuh daerah kebun dalam atau ancor-ancornya perdigaan Metro lama cuy yang disana ke gedungnya ini pokoknya ngeliat aja batagor lembu cuy tuh nah nih buka jam berapa mbak tutup jam berapa banyak jam setengah 10 ah iya kalau tutup gimana sehabisnya Oh tapi kalau hujan pun tetap jalan tetap jalan Wah luar biasa banget tuh sesuatu itu merintis jangan saat keadaan ataupun apa ini yang tetap berjalan luar biasa Bang thank ya Mbak ya ini saya lagi review Batagor Fardan Wah luar biasa ini keunikannya yaitu di kriuknya jadi Batagor kriuk Fardan Wah luar biasa banget mungkin Fardan ini nama anak ya anak itu membawa berkah cuy ya kan mungkin nama Fardan nah terus kita lihat lagi eh isinya tuh udah ini ya apa ketimun atau timun ya ini kriuknya itu eh pangsit cuy dan ciriasnya bumbunya cuy bumbunya beda yang lain ya kan jadi ya mungkin agak pedes-pedes gitu ya cuy ya Nah kita cobain nanti ya cuy ya ini isinya lumayan tuh banyak cuy ya kan yang kriuk ini yang penasaran nih Nah tuh ya termisa semuanya tuh nih tuh penampakannya kayak gini terus kita nanti nyobainnya cuy gimana cuy ya ini apa nama rasanya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye yo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya Kim van Desa Nah jangan lupa nih di subscribe di like di komen di share juga jangan lupa dibunyikan loncengnya kemenarik dan terbaru dan terupdate nah permisa semuanya pada tahu nih di video kali ini saya mau review makanan bisa makanan ya bisa makanan cemilan udah bikin lauk juga bisa atau ini dulu dipengemari anak-anak pulang sekolah ataupun jajanan favorit cuy cuman dengan keadaan pandemik ini jadi makanan jajan makanan ataupun jajanan diberkurang ataupun semakin lama semakin lama orang gulung tikar tapi ini adalah luar biasa dia terus maju 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 dia dulu dijualan di apa ya di SMA2 tuh wah luar biasa laris banget cuy ya terus dengan ada pandemik ini dia akhirnya pindah karena dulu sekolahnya juga jarang orang apa bukan jarang maksudnya enggak ada ini yang sekolah gitu cuy jadi ya sudah lah pedagang-pedagang sana pada pulang kampung-kampung lah dan apa nah dia akhirnya pindah di Metro tokobot toko buku Metro cuy dia sudah berjualan disana sekitar dua tahun cuy apa sih yaitu batagor kriuk pardan cuy eh nih ini ciri khas banget dulu saya bener-bener penggemarnya sampai saya ibaratnya ketagihan karena kenapa ini batagor berbeda dengan yang lain cuy eh dia ada kriuknya ada ada kriuk itu ada pangsitnya didalam dan ciri khas lagi dikasih timun juga dan bumbunya cuy eh nah kita cobain cuy eh bisa nengokin dia di depan Metro itu itu sudah sekitar dua tahun tapi kalau dia sama dua tuh loh berapa tahun tuh cuy lama banget cuy iya kan uh lama banget kayaknya lama banget kita cobain cuy bumbunya cuy ini kacang itu masih masih apa ya masih terasa ada ada nyus nyus kacangnya masih kasar jadi yang seneng kacangnya kasar nyepas banget untuk pedasnya jadi manis terus ada tesnya pedasnya jadi dikit-dikit-dikit terus pedasnya luar biasa cuy Hai ayah nggak seneng pedas jangan ini nggak bisa aja Mas jangan pedas eh mbak jangan pedas ataupun masih yang pedas nggak bisa ini sudah tercampur cuy untuk Hai baktagurnya ini tuh apa ya jadi kayak pangsit dalamnya tuh aci kayak gitu gitu loh tuh ada triuk-triuk pangsit Hai enak sih ya kan bunyikan siupin Hai bumbunya enak pokoknya yang seneng kacang masih masih kasar ini Pak enggak lembut banget kasar ya hai 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 beli aja di depan Metro pro toko buku Metro ya Pro Koto ya bertiga am desa sedikit itu ada Batagor Triuk Hardan hai 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 nung berapapun diri Hai kancisnya boleh Hai bumbunya pisang boleh Hai mau tangkirnya doang mau bumbu boleh nggak pakai batangbonnya boleh banget tinggal rikos aja hai 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 mau beli bumbunya aja boleh hai 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 nangketong dia tidak mengurangi rasa tidak mengurangi kelembutan dia tidak mengurangi Hai apa ya bumbunya ataupun takaran Batagornya tidak tetap untuk lembutan sama merasa takaran segitu sama hai 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 Oke ganda saya udah review Batagor Fardan ya Hai mantep tuh pedes tuh udah sama keringatannya Oke terima kasih yang sudah subscribe di like di komentar juga video saya juga dan terima kasih sudah bantu sab bantu apa namanya kerjasama antara saya dan dan permisaan netizen nah semuanya mungkin tanpa kalian mungkin tidak akan berkembang channel ini kita seling bantu selalu kerjasama dan saling support juga cuy Oke kita next video selanjutnya pokoknya di Instagram saja aja ya di DM kimfandisel ataupun mas kemen212 mas bangka review ini dong Nah tadi ada review enggak Batagor ini cuy batokriuk yang Fardan Oke saya sudah ini ya terima kasih ya permisa semuanya pokoknya nanti kita next video selanjutnya kira-kira apa boleh di Instagram saya jangan terus permisa semuanya apabila dalam perkataan saya menyinggung perasaan anda ataupun dalam konar saya terlalu berburu-buru ataupun tergesa-gesa alamat ataupun apa Nah itu ya saya minta maaf pribadi ya Oke kita next video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati